Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan menyembarkan oleh Nabi Muhammad SAW Santriwan dan Santriwati Pesantren Terpadu Al Mujadid menggelar acara makan bersama dan mempersiapkan keperluan untuk memasak Seperti yang kita lihat saat ini bahwa Santriwan dan Santri Pesantren Terpadu Al Mujadid sedang sibuk dengan mempekerjakan suatu pekerjaan untuk mempersiapkan maulid tahun ini Kondisi saat ini kita sudah bergabung dengan Ketua Mualid Nabi Muhammad SAW Pesantren Terpadu Al Mujadid Ya Ustaz, gimana nih Ustaz persiapan maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun ini Ustaz? Alhamdulillah untuk persiapan maulid Nabi Muhammad SAW di Ustaz kepada Al Mujadid Sudah kita maksimalkan Insya Allah dalam acara esok hari kita akan mengadakan yang namanya di pagi hari itu yang namanya kenduri Kenduri itu biasanya kalau disebut dalam istilahnya itu makan bersama makan bersama dari santri-santri ataupun dari pihak-pihak yang diundang dari pihak Peskopimda dan lain sebagainya jadi dalam acara ini butuh yang namanya stamina yang ekstrim maupun dari suku sana hujan, badai maupun angin jadi kita harus memaksimalkan sebaik mungkin acara itu dengan badai hujan kita kan tetap semangat untuk mengelarkan Nabi Muhammad SAW apa sih membuat Ustaz untuk semangat dalam mengelar Mualim Nizad? membuat saya semangat dalam mengelar acara ini yaitu dalam acara ini mengandung nilai pendidikan yang penuh contohnya itu kepada santri-santri dari santri yang tidak bisa yang namanya memotong daging disini bisa memotong daging dari mana santri yang tidak bisa memasak disini kita perlihatkan bagaimana cara masak yang betul atau bagaimana cara yang untuk para santri itu yang melihat ataupun mendengar itu di pencerna dan di pendidikan salah daging Nizad bagaimana sih berapa potong korban sapi atau wanita Mualim Nizad? kalau masalah sapi itu kita membelinya bukan dibeli bukan beli seekor sapi gitu tapi kita membelinya per kilo jadi kita membelinya seperti 80 kilo untuk acara ini 80 kilo untuk acara ini mungkin nanti pas di hari hari Jumat malam Sabtu itu insya Allah akan diisi dengan penceramah kita yaitu dengan Ustaz Husni Suar GSPD nanti juga ada nanti juga ada dari penghafal Al-Quran atau hafal Al-Quran dari LPTQ Aceh dari Kori Nasional dan Internasional insya Allah akan insya Allah akan menghafalkan Al-Quran nya di acara malam ceramah kita seperti itulah pemirsa Mualim Nabi Muhammad S.A.W.T tahun ini ya Ustaz deretan undangan tahun ini mungkin ada beberapa undangan istimewa dari siapa aja Ustaz? kalau undangan istimewa yaitu yang terkhususnya kepada guru-guru kita dari pesantren-pesantren yang ada di Sabang terus untuk masyarakat wali santri tetangga-tetangga pondok dan instansi-instansi seperti TNI AU TNI AL Kapolres dan lain sebagainya oke terima kasih pada Ustaz batrasi nafis mohon kita siapkan Mualim Nabi Muhammad S.A.W.T tahun ini dengan sebaik-baiknya terima kasih pada Ustaz ya seperti yang kita tahu Mualim Nabi Muhammad S.A.W.T perlu kita sematkan pada tahun ini kenapa? karena Mualim Muhammad S.A.W.T adalah Nabi yang memperjuangkan agama kita saya Muhammad Nabi S.A.W.T melaporkan berita pada hari ini saya mohon pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sabang 16 November 2022 pesantren Terpadu Al-Mujadid melaporkan bagaimana per؟ sub indo by broth3rmax Terima kasih.